Khawatir pendidikan agama anak tidak maksimal selama proses belajar daring. DKM Masjid Nur Hidayah perumahan CKM Kota Tasikmalaya mendirikan rumah tahfir Jukuran Nur Hidayah. Pendirian RTK atas dasar usulan dari orang tua warga setempat mengingat anak yang tidak maksimal saat belajar secara daring. Seringnya anak belajar daring menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi orang tua siswa tidak sedikit dari mereka menggunakan telepon pintar bukan untuk belajar melainkan untuk bermain game sehingga kegiatan belajar kerap kali terganggu. Mengantisipasi anak kecanduan gawai serta membentengi ahlak generasi penerus bangsa, DKM Masjid Nur Hidayah mendirikan rumah tahfir Jukuran Nur Hidayah guna memaksimalkan proses KBM yang terhambat. Nah kami fokus, yang diharapkan untuk anak-anak itu fokus kepada anak-anak mencintai Al-Quran sehingga kita mendirikan rumah tahfiz Al-Quran Nur Hidayah. Nah berangkat dari sana, kita melihat momentum golden age-nya anak, masa-masa usia emas anak-anak itu yang harus diisi oleh kegiatan-kegiatan yang positif maka kita mendirikan rumah tahfiz itu. Penanggung jawab RTK Nur Hidayah Nur Hendi mengatakan, kegiatan keagamaan ini berlangsung setiap hari Senin sampai Jumat dan di hari Minggu ada program tahfiz. Perum Cipta Grama Mandiri itu kebetulan kita sudah berjalan ada pengajian rutin madrasah itu tiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat itu diikuti oleh anak-anak dari sekitar Perum Cipta Grama Mandiri khususnya dan ada yang dari luar perum-perum yang ada di tetangga Perum Cipta Grama Mandiri. Alhamdulillah ya sekarang sekitar 80 santri yang ada di madrasah Al-Hidayah. Terus untuk di hari Minggunya kebetulan kita juga mengadakan program yang mencoba untuk menggalakkan khususnya di bidang baca Al-Quran yaitu dengan rumah tahfiz yang diberi nama rumah tahfiz RTK Nur Hidayah. itu dari bulan Juni mulai beroperasinya sampai berjalan sekarang itu sekitar 2 bulan. Kepala RTK Nur Hidayah Herman Suherman menambahkan selama proses kegiatan keagamaan protokol kesehatan wajib diterapkan mulai dari memakai masker hingga menjaga jarak. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan COVID-19.